Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel rumah sisa Channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari Dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak kembar tanpa ART Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia dan dimudahkan dalam segala urusannya Dan yang pasti harus tetap semangat Alhamdulillah aku masih bisa share aktivitas aku hari ini Jadi ini sebenarnya lanjutan dari video aku yang sebelumnya Kalau teman-teman belum nonton, boleh ya nanti setelah nonton video ini Nonton juga video aku sebelumnya Jadi itu aku habis selesai ambil rapotnya si kembar di sekolah Dan aku pulang ke rumah Pas pulang ke rumah itu ternyata si adik itu lagi potong rambut sama ayahnya Jadi ya sudah lah Aku sama mbak Zia beres-beres kamar bermain mereka yang berantakan banget Ini tuh perasaan aku habis bikin video beres-beres kamar bermain beberapa hari lalu kayaknya ya Dan ini udah berantakan lagi teman-teman Masya Allah Ini anak dua aktif banget kayaknya ya Jadi senang banget gitu ya Hambur-hamburin mainan Padahal udah dikasih tahu berkali-kali tetap aja berantakan lagi dan berantakan lagi Namanya juga anak-anak ya Tetap kita tuh jangan bosen-bosennya buat kasih tahu ke mereka Walaupun ujung-ujungnya masih tetap berantakan Karena gak cuma sekali dua kali kita kasih tahu Mereka langsung paham ya Harus berkali-kali dan butuh kesabaran yang ekstra kayaknya Oke ini aku beres-beres ditemenin sama mbak Zia Dan dia itu belum ganti baju Dia gak mau katanya buat ganti baju Katanya biar sekalian yang kotor gitu ya Biar bunda katanya gak banyak cucian gitu Nah ini si adek udah selesai udah pulang dari tekan cukur rambut Ini langsung mereka itu ambil buku Jadi di apa namanya tadi pas ngambil rapot Itu kan tugas-tugas mereka pas di sekolah Kayak lembar kerja pada saat di sekolah Itu kan dibagiin gitu ya teman-teman Ditaruh di satu map gitu Nah terus ada beberapa tugas gitu yang gak dikerjain Makanya ini mereka kerjain Nah ini teman-teman ditaruh di map gini ya Jadi hasil karya mereka pada saat di sekolah Ini dijadiin satu semua disini Nah ini aku sekarang mau packing dulu ya teman-teman Karena kebetulan ada urusan yang mendadak Ada keperluan di daerah Serang, Banten sana Jadi ini aku tadi pas lagi beres-beres kamar bermain Yaudah akhirnya belum selesai 100% Tapi setidaknya udah sedikit berkurang lah ya berantakannya Ini aku jajakin suami aku Katanya suruh packing sekarang yaudah Akhirnya aku packing aja Karena ini nanti kita perginya itu nginep gitu ya Nginep semalem di Serang Jadi ini aku bawaannya juga gak banyak Ini cukup satu tas aja Nah ini si kembarnya juga seneng banget Katanya bisa ini berenang Karena kebetulan di penginapannya nanti itu katanya ada kolam renangnya gitu Dan mereka itu suruh bawain baju renang sama kacamata renang Ini tuh bener-bener packing yang mendadak banget ya Ini aku baru pertama kalinya Biasanya kan aku kalau packing itu Aku list dulu gitu ya apa-apa aja yang mau dibawa Biar gak ada yang ketinggalan Tapi ini tuh bener-bener mendadak banget Jadi aku sampai bingung mau bawa apa Padahal cuma semalam doang ya Ya namanya juga bawa anak kecil ya teman-teman Bawaannya itu pasti banyak banget Apalagi si bocil ini Bawaannya itu macem-macem Ada yang mainan lah Terus ada buku Pokoknya segala macem dah suruh bawa Oh iya sambil packing Aku mau ucapin makasih ya buat teman-teman Yang udah selalu mendukung channel aku ini Yang udah selalu support Udah nontonin video-video aku Udah like, komen Pokoknya aku ucapin banyak banget Terima kasih Dan buat teman-teman yang baru menemukan video ini Aku ucapin selamat datang Dan salam kenal dari aku Seorang ibu rumah tangga Yang mempunyai dua anak Nah ini tadi aku udah selesai packing bajunya Emang gak banyak ya bawahnya Terus ini aku mau nutupin Gordon dulu Karena kan nginep ya teman-teman Jadi ini mau aku tutupin dulu semua Aku cek-cekin jendela di kamar juga Nah ini aku udah selesai ganti baju juga tadi Jadi ini aku langsung mau nutupin jendela kamar aku dulu Ini si kembar sama ayahnya udah di bawah Jadi ayahnya itu yang ngurusin si kembar ya Makain sepatu Makain kos kaki Terus si kembar biasanya kan aku suruh buat pipis dulu gitu ya Nah ini kita udah di jalan Kebetulan di jalannya juga macet banget Ternyata Ini padahal kita berangkat itu sebelum duhur ya Jadi jam berapa? Jam sebelasan? Jam 10 sih Jam 10 jam sebelasan gitu Tapi agak macet Ini sebenarnya tadi sebelumnya udah macet banget ya teman-teman Cuman ini udah sedikit terurai Jadi Alhamdulillah lah lancar Ini sebenarnya sekalian jalan-jalan tipis-tipis lah ya Karena kan aku seorang ibu rumah tangga juga butuh refreshing dong Masa di rumah terus Walaupun cuman diajakin gini doang tuh udah seneng banget ya Nah ini kita lagi berhenti sebentar di rest area Karena ayahnya si kembar itu katanya ngantuk gitu Yaudah akhirnya aku suruh istirahat dulu Aku suruh tiduran sebentar gitu Nah ini sambil nunggu ayahnya tidur Ini si kembar aku ajakin keluar buat makan Karena mereka katanya udah lapar Dan kebetulan di tempat makannya ini Ada tempat bermain Yaudah deh seneng mereka akhirnya Nah ini makanannya udah dateng Tadi tuh si kembar minta nasi goreng Dan aku tuh pengen beli bakso Ini tuh bakso malang gitu ya teman-teman Aku pengen yang berkuah dan pedas gitu Karena aku pas di jalan tadi tuh agak pusing sebenarnya Aku kalau naik kendaraan pusing gitu Biasanya sih makan yang pedas-pedas berkuah gitu Langsung hilang pusingnya Tapi ini pas aku icip ternyata gak pedas Padahal aku sambalnya tuh udah banyak banget Emang sambalnya aja kali ya yang gak pedas Kan kadang ada itu ya teman-teman Sambal yang gak pedas gitu Kita makanya udah banyak banget Tapi tetep aja gak pedas gitu ya Tapi gak apa-apa lah ya Setidaknya mengurangi pusing aku gitu Nah ini si kembar ini masih mainan Jadi dia tuh minta mainan sambil disuapin Biasanya sih juga gak gitu ya Kalau di tempat makan biasanya mereka tuh duduk anteng Cuman berhubung ini ada mainannya Jadi mereka tuh lebih tertarik ke mainan Nah ini kita udah di mobil lagi Tadi itu ayahnya si kembar minta dibeliin Apa ini silin ya Yang ayam itu loh teman-teman Dan ini ayahnya si kembar juga lagi sholat di masjid Tadi aku juga udah sholat jadi gantian gitu Ini si mbak Zia nya lagi ngemilin Makanannya ayahnya Katanya masih lapar Dan ini Alhamdulillah kita udah sampai di serang Jadi ini kita langsung ke penginapannya Karena si kembar itu udah gak sabar Katanya pengen berenang Ini sengaja kita itu berangkatnya tuh lebih awal ya Jadi tadi tuh emang ada keperluan sebentar Yaudah terus akhirnya kita langsung ke penginapan Ini suami lagi check in Dibuntutin sama si kembar Kalau ayahnya kemana aja diikutin terus Nah ini di lobby ada tempat bermainnya juga ternyata Ini udah incerannya si kembar nih kayaknya Cuman berhubung Ini kan katanya si kembar mau berenang gitu ya Jadi yaudahlah mainnya ntar aja Ini kan juga udah sore gitu teman-teman Udah asar sih ini Nah ini kita udah dapet kunci kamarnya Ini kita lagi di lift Mau menuju ke kamar hotelnya Ini ada di lantai 9 Aku sebenarnya agak deg-degan juga ya Apalagi sekarang kan lagi musim gempa Aku ngeri juga sih di lantai 9 Ntar kalau ada gempa gimana gitu Kata suami udahlah gak apa-apa Bismillah aja gitu Nah ini udah sampai si kembar tuh seneng banget Pokoknya kalau disuruh nginep di hotel Happy mereka itu ya Bukan cuma si kembar sih Maknya juga happy ya Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari aku Semoga menghibur teman-teman semua Dan jangan lupa kalau kalian suka Ditekan tombol like-nya Dan subscribe juga channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton